Tak terima vaksin anak 6-11 tahun dijadikan syarat masuk sekolah, sejumlah orang tua murid berdemo di kantor DPRD Kota Padang. Para orang tua menolak dengan alasan imunitas anak belum stabil menerima vaksin dan menganggap tidak ada kaitannya vaksin dengan sekolah tetap buka. Karena vaksin anak kami tidak masuk sekolah. Tidak ada hubungan yang pendidikan dengan vaksin. Dengan membawa sejumlah poster dan spanduk tolak vaksinasi, ratusan emak-emak ini mendatangi kantor DPRD Kota Padang menggelar aksi demo terkait kebijakan Dinas Pendidikan Kota Padang tentang pembelajaran tetap buka di sekolah dengan syarat harus divaksinasi. Para orang tua ini protes lantaran hingga saat ini anak-anak mereka tidak diperbolehkan datang ke sekolah karena belum divaksinasi. Ratusan pendemo yang merupakan wali murid perwakilan dari 40 sekolah dasar di Kota Padang tersebut selanjutnya dimediasi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Amril Amin, di dalam ruangan paripurna membahas penolakan warga terhadap surat edaran wajib vaksin tersebut. Kalau kami yang dewasa ini bolehlah, kalau agak dipaksa sedikit, karena anak-anak kami itu belum tahu dan kondisi imunitasnya juga belum bisa menahan serang kebangan dari vaksin itu sendiri. Namun disayangkan, Wakil Rakyat tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan tanpa menggunakan masker saat menemui ratusan pendemo. Dalam aksi tersebut, warga menuntut agar tidak adanya aturan yang mewajibkan vaksinasi dalam mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, serta mencabut kembali surat edaran tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.